Halo pemirsa TransTV, ketemu lagi sama gue. Nah, kira-kira kali ini targetnya mau gak ya nolong gue? Makanya saksikan terus. Jangan sampai lewat ya. Berbagi rejeki cuma di TransTV. Lumpang ya, Pak. Ini kerja saya apa, Pak? Kerja saya emang nambal panci. Pasar rame. Pasar rame. Diusir dari saya, Pak. Bapak, ini ya tunggal nambal panci ya? Iya, benar. Ini, Pak, nolong dong, nambal rindu. Wah, alhamdulillah, Pak. Dapat rejeki, Pak. Wah, ini bocernya agak gede. Bisa, kan? Bisa gak kira-kira? Saya usahain ya, Bu. Yaudah deh, saya kesana dulu ya, Pak. Ini, Pak, sekalian titip, enggak, buku. Ibu, nitip buku buat apaan? Sekalian, nitip, biar saya gak ini, nenteng-nentengnya kesana kemari. Yaudah, nanti kalau udah jadi, Ibu ambil ya, Bu. Iya, Pak. Abis dari sini, saya balik lagi ya, Pak. Maaf ya, deh. Maaf ya, Pak. Pak, kok udah lama daganginian, Pak? Ada setahun. Aduh, Pak. Gimana, Pak? Bukunya kebakar, Pak? Gimana, Pak? Udah. Belum, Bu. Tapi maaf, Bu. Buku Ibu kebakar. Ya, kok bisa, Bang? Coba lihat, Bang. Saya cek, Bang. Masih aja, saya tadi lagi ngobrol. Tapi sedikit kebakarnya, Bu. Bukan di luar. Ya, Allah, Bang. Kok bisa, sih? Ini kan buku anak saya, Bang. Mau ujian. Terus gimana, dong? Udah, saya ganti pakai panci aja, Bu. Iya, gak bisa, dong, Bang. Panci-nya juga bolong, itu. Terus, Ibu maunya gimana? Ya, udah, gantiin, dah, ini, Bang. 20, Bang. Gantiin pakai duit. Saya duit dari mana, saya gak ada, Bu. Ada-ada aja ya, Pak. Saya juga bingung ini, Pak. Udah dua hari, nambal panci keliling-keliling, gak ada yang ngasih, Pak. Bapak bisa nolongin saya, Pak? Ya udah, makasih ya, Pak. Maaf, saya ngerepotin Bapak. Makasih ya, Pak. Ibu, dagang di sini sendirian? Suaminya yang mana? Oh, ya, markir suaminya. Ibu, kontrak? Oh, ini dagang di sini sehari dapet berapa, Bu? Saya ada kejadian, Bu. Tadi saya nambal panci orang. Bukunya malah kebakar. Saya harus gantiin duit dia. Saya bisa pinjemin ongkos gak, Bu? Ibu, siapa namanya, Ibu? Ibu Junian. Ibu Junian, nanti kalau saya ini, saya dapet, saya langsung gantiin. Saya buat ongkos aja. Berapa? Terserah Ibu, seikhlasnya aja. Iya, ya. Terserah Ibu, berapa aja. Ibu, ikhlas. Ibu beneran redo. Saya kasih aja, Bu. Dan nanti saya ganti kalau saya punya uang, Bu. Bukan. Ibu, nanti kalau anaknya pengen jajan atau itu gimana? Saya langsung bapaknya. Kok Ibu baru kenal ikhlas sama saya, Bu? Ibu beneran gak minta ganti? Emang Ibu pernah ngalamin susah kayak saya, Bu? Saya dari padang. Dari padang susah. Terus datang ke Jakarta udah berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun. Dagang kopi 30 tahun. Nah, anak Ibu berapa? Sembilan. Sembilan anaknya. Sekarang, Pak, ada di mana? Sudah menangkut, Pak. Kan Ibu udah tua. Kenapa gak istirahat aja di rumah? Saya menghidupi anak yakin, Pak. Nghidupin anak yatim? Ya. 6 orang. Kok Ibu kan anak sembilan, kerjaan dagang kopi, bapak markir. Kok Ibu rela sih, Bu? Iya, daripada anak saya kan, menantunya, bapaknya pada meninggal semua. Menantunya meninggal semua. Jadi saya mulus anak yatim, Pak. Biasanya anak yatim Ibu itu 6 orang. Biayanya kan besar. Cukup gak, Bu? 100 ribu sehari. 100 ribu sehari? Iya. 100 ribu? SMP 25. SMP 25. 2 orang. Setiapnya, 4 orang. 4 orang. 10-10. 10-10. Tapi bisa kekejar sama penghasilan Ibu? Insya Allah. Pernah gak Ibu gak laku, terusnya anak-anak gak kebagian duit? Gak laku, saya ngutang sama orang. Ibu sekarang punya utang gak? Banyak utang saya, Bang. Ibu, utangnya berapa kalau di total, Bu? Ada 5 jutaan, Pak. Itu, utangnya bisa sampai 5 juta itu, utang buat apaan, Bu? Buat anak sekolah, berbukti, berbaju, Pak. Ibu, berarti sampai ngutang 5 juta demi anak cucu Ibu yang yatim? Iya, saya rela bermakang. Lalu ya, asetnya banyak bisa bagi saya. Terima kasih banyak Ibu ya, udah nolongin saya. Saya berterima kasih sekali. Saya tambahin lagi, ini 20. Gak usah, gak usah Ibu. Gak usah. Karena Ibu orang baik, ini ada rezeki dari Allah. Ibu tadi sudah menolong saya. Ibu, menghidupi anak yatim. Enam orang. Tapi meskipun Ibu punya hutang, menghidupi anak-anak yatim, Ibu rela masih nolong orang. Ya, ini rezeki buat Ibu. Karena Ibu sudah menolong saya. Allah itu maha mendengar, Allah maha membalas setiap kebaikan. Semoga bermanfaat, bisa nyicil hutang, bisa membeli baju cucu-cucu Ibu. Ya Allah, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak, lagi susah. Kok ada yang bantu ya, Pak? Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Pak. Itu karena Ibu suka menolong orang. Jadi Allah selalu mencatat kebaikan orang. Semoga Ibu bisa bermanfaat ya, Bu ya. Terima kasih banyak, Pak. Iya, makasih banyak, Ibu ya. Iya, makasih banyak, Pak. Ya, Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, Ibu. Doain saya, Ibu, biar rezeki saya banyak, lancar, Bu ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pemirsa, berbagi rezeki. Terima kasih. Pada hari ini, gue dapat pelajaran penting banget. Dari seorang Ibu junior, 30 tahun, jualan kopi, penghasilannya nggak seberapa, suaminya hanya markir motor, memiliki enam monak yatim yang harus diasuh, tapi dia rela menolong orang, bahkan menawarkan nama gue, masih kurang nggak uangnya untuk ongkos ke sana? Berarti pelajaran yang gue petik adalah, jangan menunggu kaya untuk berbuat baik. Dalam keadaan pun, kita harus memulai untuk berbuat baik itu mulai hari ini. Jangan menunggu kita mapan atau kaya. Terima kasih, Ibu junior, telah memberikan pelajaran berhenti buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama si Aldi Taher. Nah, Alhamdulillah nih, hari ini kita bersama tim Berbagi Rezeki, nah Aldi akan nyamar jadi pedagang keset, yang satu harian belum laku-laku, dan perut Aldi lapar. Apakah masih ada kegulian? Kita lihat langsung ya, rancangan. Mas, ken lap, mas. Ken lap, mas. Mas, ken lap. Keset, ken lap. Mas, mas, keset, mas. Ken lap, mas. Mas, ken lap, keset. Keset, ken lap. Ya Allah, udah lama. Belum ada penglaris juga. Keset, keset, ken lap. Keset. Dumpang ya, Bang. Dumpang duduk. Iya, saya juga lagi hidung pang ini. Iya. Ken lap, keset. Bang, ken lap, Bang. Yo, bang. Ah, panas. Sua, bang. Sua, bang. Terima kasih.